Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong Muhammad Taslim menyesalkan ketidakhadiran Kapol Resorong Kota, AKBP Arinyoto Setiawan SIKMH pada agenda rapat resmi yang diagendakan berlangsung di kantor DPRD Kota Sorong, Senin pagi. Padahal menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, rapat dimaksud telah disampaikan melalui undangan resmi sejak Jumat pekan kemarin. Sayangnya ketidakhadiran orang nomor 1 di lingkup Polres Sorong Kota tersebut tidak sama sekali dikomunikasikan seperti LASIM dilakukan sebelumnya jika berhalangan hadir. Agenda rapat dimaksud terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan kembali setelah pihak komisi harus menunggu kehadiran ke Polres tanpa informasi resmi lebih dari 2 jam. Selain situasi kamp TIPMAS, dalam rapat tersebut juga diagendakan adanya pembahasan terkait penanganan maraknya perjudian togel saat ini, demi meminimalisir berbagai penyakit masyarakat yang bisa saja berpotensi negatif terhadap kelancaran pelaksanaan kemajuan pembangunan di Kota Sorong. Seharusnya kalau surat ada itu kan ke Polres menurut bahwa mereka bisa hadir dan tidak hadir. Saya dengar informasi dari polisi yang ada di sini mengatakan bahwa Polres sekarang ini ada kegiatan pembagian bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita ingin masyarakat Kota Sorong ini punya etos kerja, punya pemikiran yang baik, kita bangun Kota Sorong ini dengan sama-sama, dengan hati, dengan pikiran cerdas. Sehingga hal-hal yang menghalang itu, kita hindari.